Aurel terharu melihat perhatian Ashanti dan Anang jelang acara pernikahannya dengan Atta Halilintar, Chris Dayanti malah sibuk lakukan ini. Jelang pernikahan Aurel dan Atta yang sudah tinggal menghitung hari serangkaian persiapan telah hampir rampu mulai dari fitting baju hingga perincian. Kebahagiaan Aurel dan Atta pastilah dirasakan oleh kedua keluarga besar, walau keluarga Atta yang kini masih berada di Malaysia pasti kini juga merasa bahagia karena sang putra akan segera menikah. Kebahagiaan paling menonjol terlihat pada orang tua Aurel yakni Anang dan Ashanti. Terbaru terlihat Aurel dengan terang, terangan mengucap terima kasihnya pada sang pipi dan sang bunda sambung. Mengunggah foto pernikahan orang tua tercinta Aurel pun menuliskan terima kasih ya Allah selalu bersyukur sampai sekarang. Gatau harus bilang apalagi untuk dua-duanya yang selalu ribet dari kemarin-kemarin ikut ngurusin. Dulu aku yang ikut bantu-bantu sekarang mereka berdua yang selalu bantu telpon ke sana kemari. Sampai pagi kadang ngurusin acara untuk anaknya ini. Masya Allah, terima kasih ya Allah tagar ngetik sambil mewek. Melihat unggahan tersebut banyak warganet yang ikut terharu dengan ketulusan sang bunda sambung Ashanti yang selalu ada untuk Aurel. Di sisi lain warganet pun menyoroti keberadaan sang ibu kandung yang sampai saat ini terlihat santai mendengar sang putrit kandungnya segera menikah. Setelah beberapa waktu lalu berhasil ditemui dan mengaku telah diberitahu tentang pernikahan lewat telepon oleh Aurel. Dan mendoakan yang terbaik namun Chris Dayanti tak member izin tentang impian Aurel yakni menggelar pernikahan di Gelora Bung Karno. Kini terbaru terlihat Chris Dayanti terlihat masih sibuk kerja dan menemani sang putri hasil pernikahannya dengan Raul Lemos. Memang hubungan Aurel dan ibu kandungnya sejek kejadian beberapa waktu lalu kini kurang baik. Warganet pun menyayangkan sikap Chris Dayanti yang seolah santai dan belum terlihat membantu persiapan pernikahnya sang putri dengan Anang Hermansyah. Akankah Chris Dayanti bakal hadir dan memberikan pelukan kasih sayangnya di hari bahagia sang putri nanti? Wah kita doakan pernikahnya lancar ya pemirsa!